Para remaja yang menyadari keberadaan Pak Anies langsung meminta foto bersama. Mereka juga bersikap sopan kepada gubernur. Terlihat juga beberapa remaja yang eksis di sosial media ikut foto bersama. Terima kasih telah menonton. Hai kawan-kawan Barisan Akal Sehat kembali lagi di channel Kuliah Akal Sehat. Baru-baru ini ada hal yang menarik terjadi dalam narasi kepolitikan kita. Yakni nama Anies Baswedan yang masih menjadi mercusuar di dalam diskursus publik sebagai sosok capres yang ideal untuk memimpin Indonesia. Terlebih saat pertanyaan ini ditawarkan pada Ketua Umum Nasdem, Suryapaloh. Di mana jawaban beliau inilah yang akan menjadi titik tolak pembahasan kita dalam video kali ini. Simak terus videonya. Nama Anies Baswedan bukanlah nama yang asing dalam kancah perpolitikan kita. Anies Baswedan dikenal sebagai sosok yang intelektual, santun dan berwibawa dalam pola memimpinnya. Tak heran banyak publik yang mengidolakan dan menginginkan Anies Baswedan menjadi capres untuk menggantikan posisi Pak Jokowi di periode selanjutnya. Hal ini terjadi karena memang Anies Baswedan adalah sosok yang memiliki kesan personality yang berkebalikan dengan Presiden Jokowi. Di mana Presiden Jokowi dianggap kepala negara yang tak mampu bergaul dalam pemimpin-pemimpin dunia. Justru Anies Baswedan yang hanya menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta malah menunjukkan kelihayanya dalam pergaulan pemimpin-pemimpin dunia. Belum lagi narasi-narasi yang Anies Baswedan kuasai dalam pidato-pidato politik maupun pidato publik yang terlihat jarang sekali menggunakan teks. Telah menimbulkan kontras yang luar biasa dengan Presiden Jokowi yang dinilai tidak mampu dalam hal-hal semacam itu. Disitulah nilai jual Anies Baswedan. Sabtu malam, gubernur Anies tiba-tiba sidak ke wilayah Duku Atas dan terowongan Kendal. Gubernur ingin melihat langsung situasi di sana setelah fenomena SHBD menuai pro kontra. Petugas dari Kelurahan Manteng berpapasan dengan gubernur, tapi tidak menyadarinya. Petugas dari Kelurahan Manteng berpapasan dengan gubernur, tapi tidak menyadarinya. Diberi sembahawah terus, sembahawah, sembahang-sembah, jangan lama-lama komen-nya, foto selfie. Kita dimanggap menikmati, ya, supaya tidak mengganggu, meminta penjalan sakit, orang-orang. Tetapi di sisi lain, nama Anies Baswedan juga dikait eratkan dengan stigma pemimpin yang menggunakan politik identitas. Hal ini berawal dari pencalonannya pada Pilgub DKI tahun 2017, di mana pada saat itu konflik politik antara Ahok dengan kelompok Islam Kanan masih sangat kental. Sehingga terkesan Anies Baswedan mendapatkan untung atau lebih gamblang didukung oleh pendukung yang berbasis pada kelompok Islam Kanan, yang seolah-olah cenderung memainkan isu kafir sebagai kampanye pada Pilgub saat itu. Akhirnya, apa dampak elektoral dari semua ini? Nama Anies Baswedan telah menimbulkan beberapa dampak yang cukup imbang, baik positif maupun negatif dalam soal elektoral partai. Kita tahu bahwa saat ini yang secara gamblang mencalonkan nama Anies Baswedan adalah Nasdem. Di situ Nasdem mendapat poin untuk menarik partai lain berkoalisi dengan dirinya, seperti PKS dan Demokrat, yang hingga detik ini melakukan komunikasi secara intens dengan Nasdem, untuk mengusung capres dari deklarasi Rakenas Nasdem. Lebih tepatnya Anies Baswedan bagi PKS. Selamat datang Pak Anies Baswedan. Partai Nasdem sebagai sentral utama dalam deklarasi nama-nama itu, tentu tidak akan terburu-buru dalam menentukan satu nama untuk dicalonkan oleh koalisi partai Nasdem. Karena memang, tipologi pemilih dan biopolitik di Indonesia sangatlah kompleks. Hal ini terlihat jelas dari kondisi terbaru dalam peta politik koalisi Nasdem PKS Demokrat. Hasil keputusan Rakenas Nasdem yang mengusulkan nama Anies Baswedan telah membuat partai Nasdem mengalami penurunan elektabilitas. Hal ini terjadi karena ada pergeseran dukungan dari tipologi pemilih Nasdem, yakni dari para pemilih moderat. Terlebih Nasdem dengan semboyan restorasi indonesianya dikenal publik sebagai partai yang berhaluan nasionalis. Lantas stigma publik tentang Anies Baswedan yang cara politiknya memainkan politik identitas membuat Nasdem ditinggal oleh pendukung haluan nasionalisnya. Berbeda dengan PKS yang justru terbang tinggi elektabilitasnya karena mengusung nama Anies Baswedan. PKS berhasil meraih peringkat 4 setelah posisi 3 besar yang masih diduduki oleh PDIP, Gerindra, dan Golkar. Padahal dalam survei sebelumnya, April 2022, Nasdem mengamankan posisi di atas ambang batas parlemen 4 persen. Akan tetapi, kini elektabilitas Nasdem tersisa hanya 1,5 persen, tipis di atas perindo yang mencapai 1,3 persen. Yang terhormat Bapak Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta, Ada apa ini dengan Pak Anies? Kusabarlah Pak Anies. Gubernur... Siapa tahu, siapa tahu, siapa tahu pas kumpul-kumpul begini nanti ada yang berjodoh di 2024. Kita nggak tahu di siapa yang bisa kita pinang di depan mata ini. Gadis mana yang paling cantik? Jadi Pak Bagja, mohon maaf, kita lagi cari jodoh-jodoh aja pelan-pelan ya sambilannya. Pak Mohaimin, kalau dilamar jangan kaget-kaget. Pak Anies, atau Pak Sandy, atau siapapun yang ada. Pak Hayek, atau siapa yang ini... Moga-moga ada jodoh. Mungkin disinilah kita ingin bikin pertemuan perjodohan dalam waktu awal-awal. Hal ini akhirnya menjadi bergen tersendiri ke PKS sebagai partai yang terkena dampak Anies efek. Dan keabsahan koalisi bersama Nasdem dan Demokrat belum clear, membuat PKS bisa sangat terbuka untuk berkomunikasi dan berkoalisi dengan siapapun. Terlihat, dari berita terbaru, PKS menjajaki komunikasi dengan koalisi KIB, Golkar, P3, dan PAN. Bagaimana menurut kawan-kawan? Tindakan para partai politik ini, apakah masih dalam lajur yang benar? Atau hanya untuk kepentingan kelompok masing-masing? Itu dulu untuk video kali ini. Jangan lupa untuk dukung terus channel Kuli Akal Sehat dengan cara like, share, dan subscribe. Terima kasih dan salam akal sehat. Terima kasih telah menonton!